Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas logaritma part yang ke-19 yaitu tentang pertidaksamaan logaritma bentuk 2 A log Fx bintang 0 Simak terus video ini sampai akhir Di part sebelumnya sudah saya terangkan ya ada 6 bentuk pertidaksamaan logaritma Dan di part yang kali ini kita masuk ke pertidaksamaan logaritma bentuk yang kedua yaitu A log Fx bintang 0 dimana bintang adalah tanda pertidaksamaan bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan Penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma bentuk 2 yaitu A log Fx bintang 0 ini sebenarnya pada dasarnya sama dengan pertidaksamaan logaritma bentuk 1 hanya ini merupakan pengembangan aja jadi kalau dinyatakan dalam tabel seperti ini jadi kalau misalkan bintang ini tanda pertidaksamaan lebih kecil atau lebih kecil sama dengan jadi A log Fx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 0 maka penyelesaiannya logikanya gini 0 itu kan bisa kita ubah menjadi A log 1 jadi 0 ini diubah menjadi A log 1 ya, berapapun nilai A-nya log 1 kan pasti 0 hasilnya nah, kalau misalkan A log Fx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan A log 1 anggapannya kalau dibentuk 1, C-nya itu 1 berarti penyelesaiannya A log-nya dihilangkan kalau A lebih besar 1, tanda pertidaksamanya tetap sehingga Fx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 1 dan kalau misalkan A-nya atau basisnya antara 0 sampai 1 A log-nya hilang, tanda pertidaksamanya dibalik sehingga penyelesaiannya Fx lebih besar atau lebih besar sama dengan 1 ngerti ya? jadi sama aja seperti dibentuk 1 hanya C-nya itu sekarang 1 oke? dan kalau misalkan A log Fx lebih besar atau lebih besar sama dengan 0 ya, berarti kan 0 itu A log 1 ya kalau misalkan basis atau A-nya lebih besar dari 1 A log-nya hilang, tanda pertidaksamaan tetap sehingga Fx lebih besar atau lebih besar sama dengan 1 dan kalau A atau basisnya antara 0 sampai 1 maka A log-nya hilang, tanda pertidaksamanya dibalik menjadi Fx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 1 jadi intinya ya sama kalau A-nya atau basisnya itu lebih besar dari 1 maka A log-nya hilang, tanda pertidaksamanya tetap dan kalau A-nya antara 0 sampai 1 A log-nya hilang, tanda pertidaksamanya dibalik alasannya juga sama, kenapa kok ini tetap, ini dibalik karena grafik fungsi ini, Y sama dengan alok X kalau A lebih besar dari 1 grafiknya naik, monoton naik X sama Y ini berbanding lurus, X semakin besar Y atau alok X-nya semakin besar, makanya tanahnya tetap dan Y sama dengan alok X untuk 0 lebih kecil A lebih kecil 1 ini grafiknya turun, monoton turun kalau monoton turun berarti X semakin besar Y kebalikannya, Y atau alok X semakin kecil sehingga kalau alok-nya dihilangkan, tanda pertidaksamaannya dibalik oke, sama juga seperti dibentuk 1 hasil interval penyelesaian pada tabel ini belum merupakan himpunan penyelesaian harus diiriskan dengan syarat, yaitu numerus pada soal lebih besar dari 0, seperti sifat logaritma ya kan, untuk mendapatkan himpunan penyelesaian oke kita langsung ke contoh soal diketahui fungsi logaritma Fx sama dengan 5 log dalam kurung X-2 per X plus 2 tentukan A nilai X sehingga Fx sama dengan 1 soal A ini bukan pertidaksamaan ya ini kan fungsi atau persamaan logaritma jadi kita jawab Fx sama dengan 1 Fx itu ya itu kan, 5 log X-2 per X plus 2 jadi, 5 log dalam kurung X-2 per X plus 2 sama dengan 1 nah, kalau seperti ini kita pakai definisinya logaritma kalau A log B sama dengan C maka artinya A pangkat C sama dengan B gitu kan jadi kalau 5 log X-2 per X plus 2 sama dengan 1 berarti A pangkat C 5 pangkat 1 atau 5 ya sama dengan X-2 per X plus 2 oke X plus 2 kita kali ke kiri berarti 5 X plus 10 sama dengan X-2 X-nya pindah kiri jadi 5 X-4 X sama dengan 10 pindah kanan min 2 min 10 min 12 berarti X sama dengan min 12 bagi 4 min 3 oke jadi kita dapatkan jawaban soal A nilai X sehingga Fx sama dengan 1 adalah min 3 sekarang kita ke soal B interval nilai X sehingga grafik fungsi berada di atas sumbu X ya, yang namanya sumbu X itu kan Y sama dengan 0 kalau di atas sumbu X berarti kan Y-nya positif atau bisa kita tulis Y lebih besar dari 0 atau Fx yang lebih besar dari 0 Fx itu kan Y ya Fx itu adalah 5 log dalam kurung X min 2 per X plus 2 lebih besar dari 0 nah, ini sudah membentuk A log Fx lebih besar dari 0 penyelesaiannya kita lihat disini basisnya 5 5 lebih besar dari 1 berarti tanda pertidak samannya tetap ya, jadi penyelesaiannya adalah X min 2 per X plus 2 lebih besar dari 1 tanda tetap kita lanjut ke atas nah, disini hati-hati ya kalian tidak boleh mengalihkan X plus 2 ke kanan ingat ya, sifat pertidak samaan itu kita harus bisa pastikan bilangan yang kalian kali atau kalian bagi itu positif atau negatif untuk menentukan tanda pertidak samannya tetap atau dibalik kalau kalian kali dengan variable X plus 2 kan variable kita tidak bisa pastikan nilainya positif atau negatif terus tanda lebih besar ini tetap atau dibalik kan tidak bisa tahu ya, makanya itu tidak boleh terus bagaimana 1 yang kita pindah ke kiri sehingga ruas kanannya 0 pindah kirinya sebagai plus minus oke, jadi disini X min 2 per X plus 2 min 1 lebih besar dari 0 nah, lalu kita samakan penyebut menjadi X plus 2 ya, jadi ini X min 2 min 1 kita kali X plus 2 jadi min X min 2 lebih besar dari 0 X min X coret ya jadi tinggal min 2 min 2 itu min 4 per X plus 2 lebih besar dari 0 ini pertidak saman pecahan lalu berikutnya kita cari HN harga 0 dan HT harga tak hingga disini harga 0 kan yang ini pembilang sama dengan 0 pembilangnya kan min 4 nggak mungkin jadi 0 nggak ada variabelnya ya sudah nggak ada HN di bawah ada berarti cuma punya HT aja ini HT-nya berarti kan X plus 2 sama dengan 0 atau X sama dengan min 2 kita gambar di garis bilangan dan ini baru HP yang 1 istilahnya nanti HP 2 itu syaratnya ingat ya kan nanti harus diiriskan sama syarat yaitu numerus lebih besar dari 0 oke jadi ini HP 1 jadi disini cuma kita masukkan HT HT itu kan pasti bolong ya tidak peduli tanda pertidak samaannya jadi ini min 2 misalkan disini lalu kita coba di 0 0 kan di kanannya min 2 ya 0 masukkan ke sini berarti min 4 per 0 plus 2 0 plus 2 plus min per plus min berarti di kanannya min 2 ini min di kirinya plus yang diminta lebih besar 0 berarti yang plus ini kita arsir ke kiri seperti ini berikutnya kita ke yang kedua jadi ini yang pertama tadi ini yang kedua yaitu syarat ya syaratnya apa numerus lebih besar dari 0 numerusnya ini X min 2 per X plus 2 jadi X min 2 per X plus 2 lebih besar dari 0 nah ini sudah membentuk pertidak samaan pecahan sudah tahu HN HT nya ya kan HN berarti pembilang sama dengan 0 X min 2 sama dengan 0 X sama dengan 2 HT nya X plus 2 jadi X sama dengan min 2 sama seperti HP 1 kita gambar di garis bilangan HP 2 ini atau syarat ini min 2 sama plus 2 HT min 2 pasti bolong HN X sama dengan 2 tanda pertidak samaannya tidak ada sama dengan jadi bolong juga 2 disini kita coba di 0 0 di tengah-tengah sini ya masukkan ke sini 0 min 2 min 0 plus 2 plus min per plus min berarti ini min ini plus ini plus yang diminta yang lebih besar dari 0 berarti yang plus ini ke kiri dan ini ke kanan oke kita iriskan HP 1 dan HP 2 untuk mendapatkan HP jadi disini yang kiri jelas ya ya ini min 2 bolong min 2 ke kiri yang kanan nggak ada karena ini kan nggak ada yang diarsir meskipun ini ada tapi kan irisannya nggak ada berarti ya sudah HP nya ini jadi langsung kita tulis HP X dimana X lebih kecil dari min 2 koma X elemen R gitu ya jadi kita dapatkan jawaban soal ini interval nilai X sehingga grafik fungsi berada di atas sumbu X adalah X dimana X lebih kecil dari min 2 X elemen real oke sekian untuk video kali ini untuk melihat playlist lengkap dari bab ini bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini jika ada pertanyaan saran maupun kritik bisa kalian tulis di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati